Assalamualaikum, jumpa lagi di BelajarNesia kali ini kita akan membahas tentang membuat browser sekolah dengan tema sekolah dasar tampilannya seperti ini, nanti kita akan bagikan untuk filenya kita langsung pada pembahasannya oke, langkah pertama, jangan lupa dibuka dulu color headdrawnya setelah itu, silahkan buat aja file baru seperti ini silahkan, satuannya maksud saya, untuk kertasnya kita ambil 4 aja untuk satuannya mm, kita ambil landscape page numbernya, satu aja dengan rendering resolusi 300 dpi kalau sudah, tekan ok nah, selanjutnya silahkan klik 2 kali di bagian rectangle tool secara otomatis disini akan ada satu buah rectangle tool yang sama ukurannya dengan kampas setelah itu, silahkan tekan 2 point line lalu tekan gariskan ke bawah seperti ini, di drag aja nah, kalau sudah, tekan huruf P teman-teman oke, seperti itu, ini jadi ada di tengah ya silahkan di duplikat dengan ctrl D oke, kalau ada notif, oke aja satu kali lagi, buat sebanyak 4 garis teman-teman oke, setelah itu silahkan di seleksi tekan shift, lalu di bagian yang belakang tekan R nah, disini ada bagian apa saja yang saya tekan teman-teman bisa lihat ya, oke setelah itu, tekan shift lalu tekan kembali bagian belakang dan tekan L nah, ini untuk lab ya oke, ini ada 2 lagi teman-teman silahkan di tekan ALT ya lalu di drag nah, seperti itu sekali lagi, tekan ALT lalu di drag nah, kalau sudah kita cari disini ada line ya line-nya lalu dikasih ada distribusi horizontal teman-teman dipilih dulu nah, seperti ini ini ada distribusi horizontal lalu kita gunakan line center vertical jadi semuanya ada di tengah dengan dibagi menjadi 3 sama besar nah, kalau sudah silahkan di klik lagi bagian tengahnya lalu gunakan disini ada contour teman-teman ya, tinggal di drag aja ke bagian tengahnya kalau tidak mau sulit bisa digunakan huruf angka ya disini jadi masukkan aja 2 mm tekan oke nah, seperti itu ini jadi ada 2 yang ini kita break aja caranya masih ada di dalam contour ditekan klik kanan lalu di break otomatis ini menjadi berpisah kenapa ini harus seperti ini karena teman-teman ya, memang di bagian belakangnya itu kita akan buat white space ya seperti ini tanpa outline dan di bagian tengahnya kita kasih warna merah dulu tanpa outline oke, karena merah untuk warna khas dari sekolah dasar nah, kalau sudah seperti ini teman-teman kita buatkan warna merahnya kita yang suka warnanya agak gelap ya nah, seperti ini oke kita tarik sedikit ya kalau sudah tekan oke dulu dan kita buatkan gradient teman-teman gradientnya ini bisa menggunakan gradient tool ya oke ini ada fontain fill jadi tinggal kita drag aja ini kan warna merah ya nah, yang ini tinggal ganti menjadi warna merah yang tadi teman-teman ada di bagian bawah disini jadi ada historisnya nah, seperti itu kita pilih dulu radial nah, ini gradientnya belum kelihatan ya atau gradasinya maka kita ganti aja warna yang merah ini klik dua kali lalu kita turunkan ke bawah nah, sekarang sudah mulai kelihatan atau teman-teman bisa naikkan ke atas dengan asumsi warnanya menjadi lebih cerah oke ke bawah juga boleh dengan asumsi warnanya menjadi lebih gelap seperti itu teman-teman nah, kalau saya cenderung lebih menginginkan warna yang lebih gelap aja oke seperti ini kalau sudah tinggal kita atur dulu untuk area-nya nah, ini kurang terang ya kita naikkan dulu sedikit iya seperti itu oke lanjut di bagian ini ini adalah garis-garisnya supaya kita tidak terganggu dengan mereka ya jadi kita klik aja semua tekan shift teman-teman seperti ini kalau sudah tinggal di ctrl G atau di group pilih object manager kalau tidak ada ada di windows ada di docker ada object manager nah, yang ini group yang 4 tadi kita naikkan ke bagian guide teman-teman nah, kesini ya sekali lagi oke ini adalah bagian guide-nya jadi, di bagian guide itu supaya si object-object-nya itu tidak menjadi bagian dari desain jadi guide aja hanya sebagai panduan aja nah, kalau sudah nah, kalau sudah teman-teman di kunci aja bagian guide-nya oke yang ini ya di kunci aja seperti itu dan sekarang kita buatkan layout jadi, layout yang pertama disini bagian bawahnya kita akan buat putar teman-teman jadi, caranya sama aja menggunakan lingkaran seperti ini jangan lupa di tekan ctrl biar seimbang ya oke tekan ini tanpa menggunakan outline bagian bawahnya jangan dihiraukan oke kalau sudah kita tinggal klik aja di drag lalu di klik kanan ulangi sampai si object-nya itu memenuhi bagian bawahnya teman-teman oke, ini bila mana kurang sama dengan thumbnail ya itu jangan dihiraukan karena memang caranya seperti ini oke saya percepat teman-teman biar tidak terlalu banyak menyita waktu Anda oke sekarang sudah jadi tapi ini masih ada bagian-bagian yang keluarnya tidak apa-apa nanti kita akan rapikan oke kita grup aja dulu yang ini ctrl G seperti itu lanjut di bagian bawah ini adalah untuk puternya dan di bagian atas kita buat sedikit prime teman-teman masih menggunakan lingkaran dengan warna putih kita buat dulu satu disini warna putih oke lalu kita buat lagi awan-awan kecil ya iya satu dua yang ini lebih kecil kita buat lagi disebelah kirinya lebih kecil lagi oke dan di bagian bawahnya kita buat lagi nah seperti itu oke kalau sudah teman-teman seperti ini ini bisa digabung aja seperti ini ditekan sip lalu dipilih well di bagian atas oke nah untuk bagian atas disini kita bisa ditambahkan dua objek aja oke dan ini simpan di bagian tengahnya satu disini dua ini lebih kecil dan selanjutnya ada di bagian bawah nah seperti itu nah ini adalah untuk bagian layoutnya untuk textnya nanti kita tidak akan dijelaskan secara rinci ya kita masuk dulu disini ada bagian garis-garisnya teman-teman biar mudah garis-garisnya jadi tidak dibuat manual jadi caranya yang ini kita ungroup all dulu lalu kita gabung nah disini ada well nah ini jadi satu kesatuan bila mana dilihat ya seperti itu oke dan sekarang kita buat garis di luarnya teman-teman masih seperti tadi kita menggunakan contour tinggal ditarik aja seperti itu tapi keluar kalau sekarang nah seperti itu itu di belakangnya warna hitam ya nah kita ganti aja menjadi warna putih seperti itu lalu di klik kanan nah lalu di break kembali teman-teman nah kalau udah di break itu menjadi berpisah nah tinggal hilangkan untuk fillnya di klik pada bagian X dan di klik kanan pada bagian putih nah ini otomatis jadi ada garis yang mengelilinginya lalu kita pilih satu aja seperti itu oke ini kita udah punya untuk ini nya dan nanti tinggal kita masukkan modelnya teman-teman oke kita ctrl G dulu di grup aja oke ini juga sama tinggal kita grup dulu sekarang kita buat lagi bagian yang kedua ya ini kita simpan di sebagian belah kanan nanti untuk dirapikannya kita masih ada satu lagi oke teman-teman yang ini kita ungroup all dulu kita pisahkan dulu kita fokus pada bagian layoutnya oke kita gas kembali teman-teman di bagian sebelah kirinya nah disini kita masih sama dengan menggunakan 3 layout masih menggunakan lingkaran warna putih jadi kita gambar dulu kalau sekarang kita tidak menggunakan objek di bagian puter secara menyeluruh tapi kita di bagian sebelah kiri saja oke kita kasih warna putih aja dulu seperti ini lalu tinggal di drag dan disini sama ya seperti yang tadi saya percepat kembali nah sudah jadi teman-teman sekarang di bagian atasnya kita buat satu buah prem ya disini untuk foto-foto kegiatan nah ini kita kasih warnanya adalah warna orange untuk premnya karena disini warna putih orangnya harus lebih pekat teman-teman jadi dipilih bagian color disini kita bisa menggunakan warna yang lebih pekat di bagian warna orangnya kita pilih more lalu kita turunkan disini oke lebih orange lagi lalu kita tekan oke nah seperti itu oke lanjut teman-teman yang ini kurang besar untuk outline kita pilih angka 3 aja lalu kita simpan di bagian nah yang ini seperti ini di bagian bawah aja lalu teman-teman silahkan kita di break tapi sebelum di break kita kasih dulu drop shadow di bagian sebelah kiri ada drop shadow pilih ada small glow di bagian kiri atas lalu pilih disini warnanya hitam aja lalu ada multiply untuk penyebarannya kita bisa kurangi dan juga untuk transparansi di bagian shadow bisa kita kurangi jangan terlalu jelas oke seperti itu nah kalau sudah teman-teman sekarang kita break aja di bagian belakangnya yang ini kenapa demikian karena kita akan melakukan power clip ke bagian tengahnya nanti kita akan coba dulu sekarang kita group dulu bagian ini ctrl G nah supaya tidak terganggu ya nah sudah oke untuk yang ini jadi seperti yang tadi saya sampaikan kita break dulu caranya di drop shadow nah ini bagian belakangnya kita break jadi di break itu berpisah teman-teman antara objek dengan drop shadow nya seperti ini oke kita group dulu yang ini lalu kita duplikat ya di perkecil satu dan di perbesar oke di duplikat iya seperti itu dan kita buat lagi satu lagi di bagian sebelah kanan sebentar caranya masih sama di drag lalu di klik kanan ininya di perkecil dulu yang ini jangan terlalu besar dan kita simpan di bagian depan ctrl home nah seperti ini kurang lebih oke lanjut teman-teman sekarang tinggal kita group aja dan simpan di bagian sebelah kiri nanti untuk bagian atasnya disini akan digunakan untuk model teman-teman oke lanjut di bagian bawah disini nanti ada akan ada rincian biaya jadi kita kasih frame nya dulu oke kita bisa menggunakan interactive tool atau gradient tool kita bisa pilih disini ada copy peel ya pilih aja lalu pilih bagian yang merah nah ini jadi sama cuman kita ubah arahnya menjadi linear dan di bagian ini kita atur jangan terlalu besar juga teman-teman lalu kita perkecil dulu yang ini kita hilangkan outline nya dan kita tambahkan ke bawah di drag sambil terkasih lalu di klik kanan nah dirapihkan dulu sedikit teman-teman oke dan yang ini kita kasih warna abu sedikit nah supaya bisa kelihatan warna perbedaan dengan warna belakang nya nah kalau sudah yang ini buat satu lagi ya seperti yang tadi sebentar ini layarnya agak kecil jadi agak mengganggu juga nah oke ini perkecil dulu sedikit dan kita masukkan disini di drag lalu di klik kanan lalu kontrol dari beberapa kali hingga terbuat banyak dan di bagian objek nya kita buat silang dikasih warna putih nah seperti itu teman-teman oke di bagian atas nya ini juga sama jadi atas bawah itu dengan menggunakan gradient warna merah nah lanjut kita akan buat frame untuk sharp rush teman-teman ada sharp rush juga ada dokumentasi caranya masih menggunakan rectangle tool seperti ini jadi digambar aja untuk dimensinya kita kasih 16 aja 16 sebentar per 9 9 mili nah kita kunci disini kenapa demikian karena memang untuk gambar yang ideal itu frame nya adalah 16 berbanding 9 oke kita kasih frame nya warna oranye kita perbesar dulu sekitar 3 boleh seperti ini atau 2 juga boleh nah bagian tengahnya kita kasih warna putih teman-teman kita gunakan smart fill aja nah seperti itu ini tengah-tengahnya ada warna putih tekan klik kanan pada tanda X nah warna putih yang ini harusnya ada di bawah berarti ini kita naikkan ke atas ya dengan control home oke sebentar kita ulangi control home nah seperti itu atau teman-teman bisa juga menggunakan frame yang sedikit lebih apa namanya sedikit lebih meringkat ya jadi digunakan save tool dulu nah seperti ini kalau sudah tinggal digunakan seperti yang tadi itu menggunakan smart fill oke nah ganti warnanya kita ulangi ganti warnanya menjadi warna putih lalu di klik hotline nya dihilangkan dan kita turunkan dengan control back down oke ya itu satu dan kita buat disini ada frame untuk informasinya jadi kita buat lingkaran dulu oke lingkarannya masih tetap menggunakan warna putih biar kelihatan yang warna putih di belakangnya sebentar oke kita kasih warna abu aja nah ini jadi kelihatan ya oke kita masukkan dulu satu dua kita perkecil dan satu lagi tiga nah seperti itu lanjut kita buat disini satu buah rectangle agak memanjang teman-teman tapi jangan sampai menyentuh bagian warna oranye lalu kita kasih pil merah dan juga kita kasih agak melengkung teman-teman seperti ini ini nanti akan digunakan untuk text nya lanjut kita group aja ya control G oke seperti itu kalau sudah kita drag aja ke sebelah kiri teman-teman disini lalu di klik kanan nah ini frame nya jangan melewati dari guide ya karena kita konsepnya itu tiga lembar atau tiga lipat oke kita control G dulu lalu ditekan P nah ini berarti sudah di tengah teman-teman oke kita buat aja 6 ya saya rasa cukup 6 control D dan di bagian bawah ini masih ada teman-teman jadi yang bawah ada 4 aja cukup oke disini nah nanti tinggal dikasih judulnya aja nah di bagian atas ada dokumentasi dan sarana oke dokumentasi dan sarana untuk font nya kita kasih disini saya menggunakan dari google font ya oke kita kasih warnanya putih biar kontras naikkan sedikit sebentar oke naikkan sedikit dan untuk bagian bawahnya sama kita bisa menduplikat di bagian yang ini nah kalau disini berarti dokumentasi dan kegiatan kegiatan di sekolah nah kalau sudah sekarang tinggal kita buat frame satu lagi masih menggunakan lingkaran teman-teman jadi caranya itu disini aja kita gambar manual aja kasih warna putih klik kanan lalu di bagian bawahnya yang ini ya kita perkecil dulu oke kita perkecil lagi yang ini untuk objeknya dan yang ini kita tambahkan ini maksudnya nanti untuk modelnya terbesar sedikit oke bagian bawahnya kita bisa tambahkan menggunakan bejer tool nah yang ini nah seperti itu agak melingkar aja masih dengan warna putih teman-teman klik kanan nah seperti itu nah kalau sudah sekarang tinggal kita masuk ke dalam bagian model teman-teman dan juga frame nah dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan secara gambrang secara total tapi saya akan menjelaskan perbagian aja biar teman-teman bisa melanjutkan dengan cara yang sama nah kita rapikan dulu ya pertama yang ini ini belum rapi jadi cara merapikannya teman-teman ya ini tinggal di ungroup objek dulu kita tinggal pilih aja nah ini objek-objeknya ya oke satu sebentar kita tinggal pilih aja ini ctrl G yang di bawah juga sama ini sudah di ctrl G tapi bagian yang tengah ini tidak usah teman-teman nah ini tidak usah jadi bagian yang bawahnya aja ya oke kita group dulu nah yang atas juga sama kita group ctrl G lagi dan kita klik power clip klik warna merah nah ini jadi otomatis sudah rapih teman-teman ya kalau sekarang tidak ada objek yang ada di luar lagi nah begitu pun demikian yang bagian bawah yang ini teman-teman jadi kita ungroup dulu lalu kita pilih semuanya disini berarti yang prime ini jangan ya oke sebentar kita group semuanya nah seperti ini ctrl G klik kanan lalu power clip inside nah ini sudah masuk ya oke lanjut di bagian prime jadi ada dua gambarnya yang akan kita masukkan yang pertama adalah gambar png untuk model dan juga jpg untuk gambar kegiatan jadi caranya tinggal kita masukkan aja objek-objeknya ini adalah contoh-contohnya teman-teman saya buatkan siluet aja oke nah cara memasukkannya sama seperti yang tadi kita memasukkan ke dalam prime jadi caranya adalah di power clip aja misalkan disini saya akan memasukkan gedung ya jadi yang ini kita ungroup all dulu teman-teman ungroup all oke dan bagian yang ini klik kanan power clip nah seperti itu jadi masuk tinggal kita atur aja di bagian edit pit content ya ada pit proportionally prime nah seperti itu kalau mau lebih custom lagi ada edit power clip nah ini bisa di custom kembali oleh teman-teman bila mana ingin memilih angle yang teman-teman lebih suka klik kanan finish kalau udah dan tinggal dikasih informasi aja di bagian bawahnya disini ada namanya misalkan lapangan oke seperti itu di fontnya jangan disamakan dengan yang di atas boleh menggunakan kalibri ball dengan warna hitam oke foto lapangan misalkan nah seperti itu ya dan untuk bagian modelnya teman-teman ini ada dua ya ada model di bagian sebelah kanan disini simpannya di bagian belakang nah kebetulan ini adalah PNG ya jadi kita hapus aja bagian yang tidak perlu seperti itu dan kita turunkan ke bawah control back down beberapa kali nah seperti itu teman-teman oke gitu lalu di bagian sebelah kanan disini masih ada di bagian nah yang ini oke ya jadi sama control back down beberapa kali hingga ada di bawah seperti itu oke nah karena si objeknya itu masuk ke dalam power clip nah ini pun demikian kita harus masukkan ke dalam power clipnya caranya seperti yang tadi klik kanan power clip inside sebentar nah ke sini ya mau jadi satu edit aja di edit power clip di bagian belakangnya yang ini turunkan ke belakang dengan control back down nah seperti itu klik kanan finish oh belum masuk kurang bawah nah seperti itu lalu di bagian prime yang ini teman-teman ini masih bisa dengan di klik kanan tapi kalau di group masuknya jadi seluruhnya nah jadi kita klik kanan aja lalu ungroup all nah ini ada warnanya ya warna putih kita coba klik kanan power clip inside nah seperti itu begitu pun warna-warna yang lain ya maksud saya prem-prem yang lain nah untuk text teman-teman bisa melihat thumbnail disini ada prem di bawah ada beasiswa lalu ada foto kegiatan dan ada headline-nya jadi headline-nya tinggal tulis aja teman-teman dan kebetulan saya sudah menyiapkan text-nya nah yang ini ini adalah semua text yang sudah saya buatkan untuk kegiatan membuat browser ini ya oke nah jadi seperti itu ini sudah saya siapkan hanya ada beberapa yang mungkin agak sedikit ribet di dalam pembuatannya karena text yang lain itu mudah saja teman-teman jadi tinggal menggunakan text tool aja nah kalau ini misalkan tulis ayo gabung ya masukkan aja ke sini oleh teman-teman bila mana template-nya belum punya tinggal dapatkan aja ya di video ini tinggal kasih aja warnanya warna merah seperti itu untuk kegiatan membuat browser ini untuk rincian biaya ini sudah ada teman-teman sudah disediakan jadi kita simpan di bagian frame yang sudah kita buat yang tadi nah yang ini ya rincian biaya tinggal ditambah dan dirapikan saja lanjut juga ada di bagian tulisan browser sekolah teman-teman nah untuk tulisan browser sekolah itu agak sedikit berbeda ya karena ada beberapa efek yang kita harus buat nah jadi caranya teman-teman yang ini ya browser sekolahnya kita gunakan dulu contour teman-teman nah disini ada bagiannya contour itu sebanyak dua kali jadi kita drag dulu ya sebentar kita coba dulu disini kita group dulu lalu kita contour ditarik aja teman-teman contournya oke ya ini ya sudah ada ini warnanya putih kita kasih hitam dulu nah ini kelihatan untuk jumlahnya kasih dua nah jadi ada dua teman-teman warnanya ya jadi kita klik kanan lalu kita beri aja si contournya nah ini di belakangnya jadi ada dua lalu kita ungroup all oke yang belakangnya itu kasih warna putih nah seperti itu yang paling belakang kita kasih warna orange teman-teman nah seperti itu sedangkan untuk tiap hurufnya ini bagian browser itu kita ungroup sebentar nah yang ini kita ungroup all nah ini masih bisa di edit teman-teman misalkan ini kasih warna orange terus yang ini dikasih warna hijau seperti warna-warna yang disukai oleh anak-anak ada orange hijau juga ada merah juga ada ungu teman-teman demikian cara membuatnya sedikit berbeda atau ada tambahan di dalam pembuatan berusaha kolah secara keserruhan sudah saya sampaikan informasinya sudah lengkap tinggal melakukan hal yang sama supaya tidak banyak menyita waktu dan juga kuota teman-teman bagi yang menggunakan kuota silahkan lakukan hal yang sama untuk membuat dan menyelesaikan browser ini template-nya link-nya ada di deskripsi terima kasih salam belajar selamat menikmati selamat menikmati